Di dalam rangka menghadapi bulan Ramadhan ini kita bersiapakan kaitan ibadah yang terkait dengan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Kersanai puasa kita mantap, kersanai harapannya puasa kita dipuntampi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amin Allahumma. Poro Bapak, Poro Ibu, ikan poro muliakan. Wadan ayat Al-Qur'an dipenunggikan, Ayat ini membicarakan tentang perintah puasa. Jadi puasa Ramadhan itu adalah khusus umat Ibn Rasulullah Muhammad SAW, puasa di bulan Ramadhan. Tetapi kewajiban berpuasa ini bukan khusus umatnya Nabi Muhammad. Tetapi dipenunggikan, wadan ayat Al-Qur'an, Kama ku tiba ala alladhi na min maqab ibu. Artinya kalau berpuasa, kewajiban berpuasa itu sudah ada sejak sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun dengan cara yang berbeda, dengan kaifiyah yang berbeda. Menawi itu ningali datang sejarah, puasa nikum di ahwet zaman Nabiullah Adam AS. Bahkan sebelum Nabiullah Adam turun ke bumi, Nabiullah Adam sambut posok. Begitu juga ketika Nabiullah Adam AS turun ke bumi, Nabiullah Adam Niki posok selama 3 hari dalam setiap bulannya. Sampai pun kanjeng Nabiullah Adam AS. Sampai pun turun ke bumi dalam mencari sitihawa Nabi Adam Niki posok setiap 1 bulan 3 hari. Minggu, posoknya Nabiullah Adam sehari semalam. Posoknya sehari semalam. Dengan posoknya bilang jam. Mulai sehari semalam. Mulai sehari semalam. Mulai sehari semalam. Selama setahun penuh. Nabiullah Nuh AS. Nabiullah Ibrahim di posok. Bahkan ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, Nabi Ibrahim masih dalam berpuasa. Nabiullah Ibrahim. Begitu juga Nabiullah Yunus AS. Nabiullah Yunus diposok. Ketika beliau di dalam perut ikan, Nabiullah Yunus posok. Sampai Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan. sehingga Nabi Yahya Yus. Sehingga Nabi Allah Yus berpuasa. Begitu dimuntahkan, Nabi Huladih, Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Allah Yunus. Begitu juga Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Ketika beliau mengalami sakit yang luar biasa. Nabi Allah ya yus. Nabiullah Suhaib Nabiullah Musa Selama 40 hari Nabiullah Musa Begitu pula Nabiullah Isa Ketika beliau memperkamirkan diri Sebagai Rasul Beliau Nabiullah Sampai itu mungkin Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi Assalamualaikum Awal-awal kewajiban Pada masa awal-awal Islam Yang itu poso Mulai bedal Islam Sampai tubuhi maghrib Jadi poso zaman awal-awal Islam itu poso Mulai Islam sampai tubuhi Maghrib Sehingga banyak sohakat yang meneluk Banyak sohakat yang Melanggan Orang sing bengi-bengi Mumpuli buju ini Sampai berlaki Bahkan sampai ada Seorang sohabat Pekerja keras Pekerja berat Kebetulan Begitu masuk waktu maghrib Tenggir yang Boten-boten makanan Kangit buko Garwane mu cali makan Setelah pulang ke rumah Sohabat ini Ketileman Badal-mahrib Ketileman Aturan Aturan Rien Tiyang ini Ku menawis Sinau sohabat Dan mahrib Kok sambun Ketileman Bun Boten-boten Boten-angsal Makan Boten-angsal Ngombe Boten-angsal Ngombuli Buju sampai Ngomahrib Malik Dengar-dengar Pak Ditambah Sewongi Malik Barang awal Semaput Sohabat Boten kian Akhirnya Buju ini Garwane Sohabat Tenggir Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Turun Ayat Yang menerangkan Tentang Bahwa Puasa Ramadan Puasa itu Dimulai Sejak Subuh Sampai Dunggi Ngomahrib Jadi Awal-awal Islamiku Posoniku Mulai Badal Ishak Sampai Magrib Atau Habis Marib Kalau Sudah Tidur Sudah Tidak Boleh Makan Lagi Sampai Dunggi Ngomahrib Diku Poson Sampai Dik Rasulullah Pena Poson Mulai Subuh Tekan Mahrib Penah Malik Subuh Tenggir Jam Loro Poson Jam Loro Tekan Mahrib Oros Yang Gableng Malik Tanggir Masar Pasar Memang Setil Untung Malik Kita Urib Neng Indonesia Waktunya Hanya Berapa Jam Mulai Jam Bapak Dukunggi Jam 6 Jam Berapa Jam Pinter Jam 14 Pakai Teman 14 Jam 12 Hanya 12 Jam Puasa Kita Tapi Jajal Menamiki Toning Ali 6 Daerah Inggris Mabukundi Di daerah Daerah Tertentu Ada Yang Puasanya Sampai 18 Jam Ada Sampai 19 Jam Karena Waktu Siang Lebih Sedikit Dibanding Dengan Eh Waktu Malam Lebih Sedikit Dibanding Dengan Waktu Siang Malam Malam Ternarab Ternarab Niku Kalau Tergantung Kalau Kebetulan Bulan Puasa Itu Bulan Agustus Juni Juli Agustus Itu Musim Musim Panas Kalau Di Arab Kalau Musim Panas Itu Siangnya Lebih Lama Dibanding Dengan Malam Iku Di Arab Jangan Pula Ternarab Iku Kalau Bulan Bulan Agustus Jam Setengah Sekawan Semang Subuh Jam Setengah Sekawan Jam Sekawan Subuh Makin Maghrib Jam Bit Tua As Isak Jam Songo Isak Jam Songo Nambis Setilu Wais Pak Sahur Mane Untung Kita Uribe Dan Indonesia Waktunya Olah Pate Su Baru Bapak Orang Ibu Jam Astur Yang Kolom Nah Kewajiban Kuasa Bagi Umat Islam Ini Diwajibkan Pada Tahun Kedua Dari Hijrah Rasulullah Sallallahu Alihi Rasulullah Sehingga Ayat Perintah Tentang Kuasa Ini Turun Di Saat Nabi Hijrah Ke Madinah Pada Tahun Kedua Hijrah Awal-awal Kanjir Nabi Temekah Sebelum Nabi Hijrah Posot Tirek Wajib Awal-awal Islam Nalik-alik Kanjir Nabi Wotan Mak Maka Kanjir Nabi Termaka Itu kan Sampai 52 Tahun Kira-kira Baru Sekitar Setelah Itu Nabi Hijrah Dan Medinah Beliau Tinggal Di Medinah Sekitar Kurang Sekitar 10 Tahun Nah Ketika Nabi Di Mekah Banyak Ayat-ayat Al-Quran Yang Turun Terkait Dengan Perintah Keimanan Dengan Keimanan Cerita-cerita Tentang Nabi Nabi Umar Umar Dahulu Ayat-ayat Yang berbicara Tentang Hukum Kewajiban Kewajiban Ini Disahat Nabi Sudah Di Madinah Pada Tahun Kedua Sehingga Nabi Menangi Kewajiban Poso Romantan Itu Hanya 9 Kali Jadi Kadir Nabi Menangi Poso Romantan Sembilan 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 Narkisniku maknanya 29 hari, hanya satu kali yang sampai sempurna 30 hari. Mula biasanya posor omadhaniku ya sama libur di noh kecuali biasanya mendung, atau memang belum bisa hilal, belum bisa dilihat, maka biasanya menyempurnakan sampai berapa? Sampai 30 hari. Nah, itu kaitan ikun kali dong lo posor. Poro Bapak, Poro Ibu, Jamah Astoyekan Polo Muliakan. Dan di dalam berpuasa Ramadan ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama diantaranya adalah syarat wajibnya puasa. Syarat wajib pun posor. Siapa yang berpuajiban puasa Ramadan itu? Yang pertama adalah orang Islam. Maka selain orang Islam tidak berpuas, berpuasa. Tapi kalau orang mortat wajib berpuas, berpuasa. Orang kafir, orang wajib posor. Yang kedua adalah mukallaf. Orang yang sudah mukallaf. Mukallaf nihum makniat maknaneh balihon maagilan. Mukallaf nihum maknaneh noh moh, sudah balek dan berakal. Maka orang yang belum balek, maka dia tidak kewajiban puasa. Orang yang tidak berakal juga tidak kewajiban puasa. Anak-anak yang belum menginjak usia balik, bukan kewajiban puasa. Tetapi meskipun anak-anak itu belum berkewajiban berpuasa, bagi orang tuanya dia wajib memerintahkan anaknya berpuasa ketika anak itu memasuki usia 7 tahun. Ini dihiling-hiling ini. Ini dihiling-hiling ini. Kemudian orang tua. Anak ketika sudah usia 7 tahun, maka orang tua kewajibannya adalah menyuruh anaknya berpuasa. Urusan gelombasa orang-orang ya. Ini itu yang penting orang tua, wis ngakon anaknya dikenggan orang puasa. Begitu anak-anak kita ini sudah menginjak usia 10 tahun, kita tetap diperintahkan sebagai orang tua, tetap berkewajiban memerintahkan anaknya berpuasa. Bahkan nekwes anak-anak kita sudah usia 10 tahun dikongon poso ke orang gelomba, orang tua wajib. Ngomong, mukul anak ini. Tapi mukulnya orang kena lororo lororo. Mukulnya orang kena lororo. Ngomong, mukul lalu kak sapu tangan, ngomong, ngomong, ngomong. Sang penting aja sampai, ngomong. Sang penting tujuannya supaya anak itu mau menjalankan ibadah puasa. Mula, nek wong tua, dui anak, anaknya wis umur bitung tahun, wis umur 10 tahun, kok wong tua orang ngakon anaknya poso. Berarti wong tua ketulisan. Sebab kewajibannya orang tua adalah memerintahkan anaknya agar supaya berpuasa ketika menginjak usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sampai anak itu berusia nopo balik. Nah kalau sudah usia balik, ya itu sudah kewajiban anak-anak itu. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban orang berpuasa itu adalah al-hitoko. Hitoko niku maknanya mampu. Dia benar-benar mampu menjalankan puasa. Mampu niki yang dimaksud kemampuan ini ada dua. Ada mampu secara syaraan, ada mampu secara hisan. Mampu secara fisik dan mampu secara syarat. Mampu secara fisik itu berarti ya secara fisik dia mampu. Terkecuali dia tidak mampu. Contoh misalnya ada orang yang sudah pikun, sudah tua lutar, dia sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka dia tidak berkewajiban menjalankan ibadah puasa. Misalnya bapak-bapak ibu-ibu gadat yang sepah, atau gadat simbah, misalnya umurnya 30 tahun, umurnya 30 tahun, misalnya 30 tahun, misalnya dikompon poso, ya serah kuat, ya serah kewajiban. Tidak berkewajiban, berkuasa. Atau begitu juga bagi orang yang sakit layu jamur'u. Orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, maka dia pun juga tidak berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Adapun al-itaka kemampuan secara syaraan, dia bukan orang yang sedang haid, dan bukan pula orang yang sedang nifas. Berarti perempuan sing-sih ta-sih hai dianggap tidak mampu berpuasa secara syara. Perempuan yang sedang nifas juga tidak dianggap tidak mampu berpuasa secara syara. Mula kan bune wong matun sing-sih hai, sing-sih nifas. Orang kewajiban nowo poso. Tidak boleh berpuasa. Tapi tetap kewajiban nyawri nowo poso. Kewajiban nyawri nowo poso. Kemudian yang sekawan, orang yang berkewajiban syarat wajibnya puasa adalah sehat. Maka bagi orang yang sakit, dia tidak wajib menjalankan ibadah puasa. Bagi orang yang sakit, mungkin kewajiban ngelampai ibadah poso. Nah sekarang pertanyaannya adalah, sakit syikadus nowo, kok sampai tidak mewajibkan orang poso. Tidak sebarangan sakit. Menjalankan ngeluh sisi orang poso. Mumat sisi orang, maksudnya tidak begitu. Jadi ada batasan-batasan tertentu, sakit yang bagaimana, yang memperbolehkan orang itu tidak berpuasa. Pertama, bagi orang sakit, apabila dipaksakan puasa, maka akan terancam kematian. Dipaksakan kosong, mati. Maka dia tidak kewajiban berpuasa. Misalnya ada orang yang kena penyakit, yang sedang sakit keras, dia kalau berpuasa, terancam atau mati, maka dia tidak kewajiban kosong. Atau yang kedua, orangnya kira-kira tidak kosong, orangnya tambah nemen. Sakitnya tambah nemen. Maka dia juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Atau, kalau dia berpuasa, orang mari-mari, tak akhuru sifat. Tak akhuru nama, sifat. Misalnya orang mari-mari, maka dia tidak berkuajiban nama, berpuasa. Meskipun ya tetap nanti dia wajib mengkodok buat puasa itu. Baik. Berarti, ini jenangan sakit, tapi tidak masuk tiga kriteria itu, berarti sahabat tetap kewajiban nama, posok, meskipun dalam keadaan sakit. Jadi sakit yang memperbolehkan orang tidak berpuasa itu, satu, apabila dipaksakan puasa, mengancam kematian. Dua, kalau dipaksakan puasa, sakitnya lorongnya tambah nemen. Teluk, ini dipaksakan posok, lorongnya orang mari-mari. Maka, dalam kondisi yang seperti ini, orang boleh tidak berpuasa. Orang tidak berkewajiban berpuasa. Meskipun mungkin tetap wajib mengkodok ini, posok. Ini kini, cara pekek, dibersebut, kanti istilah, Mahdurat tayyam. Disebut kanti istilah, no, Mahdurat tayyam. Kemudian yang terakhir, sehingga mergangsal, seharati wajib pun posok, ingin menikah al-iqamah. Mukim. Maka bagi orang yang sedang kepergian, seorang musamir, dia tidak berkewajiban berpuasa. Dengan catatan, lu nganeh lebih dari masa Fatul Khosri. Pintan iku, kiro-kiro 82 km. Jadi ini, sambil pulang posok, tindak, pepergian, di atas, radius 82 km, kenora posok. Samban, tindak, ring Semarang. Semarang itu, pekalungan Semarang, sudah di atas 82 km, kenora posok. Tapi dengan catatan, mangkate, gudale, sakdulungin subuh. Gudale, coromadam sabi ini, meskipun coromadam yang lain, tidak mengharuskan sebelum subuh. Tapi coromadam sabi ini, gudale, sakdulungin subuh. Jadi sakdulungin subuh, sama semangat bisa, ngunang dalam, oraposo, orapopo. 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 Nah pertanyaannya, apa ini, posok, kalau oraposok. Tergantung. Jawabannya, tergantung. Kalau dengan berpuasa itu, membuat rekoso, membuat masyarakat, maka sebaiknya tidak berpuasa. Contoh, Sampan Buda Lering Semarang, pelaku. Di Pekaluman Lering Semarang, ngomong, pelaku. Mangkat di Ngomah, sakdulungin subuh. Pelaku, kirok-kirok rekoso, ngomong betul kirok-kirok. Rekoso. Maka kalau rekoso, sebaiknya tidak berpuasa. Sampan Buda Lering Semarang, tapi ngomong betul kirok-kirok, sebaiknya berpuasa. Sampan Buda Lering Semarang, mangkat sakdulungin subuh, tapi ngomong betul alfad lewati jalan tol. Rekoso ngomong betul ya. Nah, jalan tinggal buru, tumpu-tumpu, wistakan Semarang. Berarti kalau kondisinya seperti ini, sebaiknya orang berpuasa. Tapi seandainya tidak berpuasa, ini kena-kena maafan. Kena-kena maafan. Tapi, ngomong tapi ini, nyawwe luwe abut daripada poso. Aduh, oke. Kalau jadi akhir senang-senang, wah senang, mumpung, mumpung ngomong ini, ada rukso, ada keringanan, aku rapah poso, kepenak, jari samban kepenak. Engkau wajai nyawur, luwe abut daripada samban poso, namuleno, romantan. Ini. Mula, ini corok dulu ini, sebaiknya berpuasa, berpuasa. Ini ku, di antara saran wajibikun, diam, berpuasa. Kemudian, yang perlu kita ketahui lagi, di dalam rangka menghadapi bulan Ramadan, kuasa Ramadan, kita ini kudungerti, berarti mau syarat wajibit apa mau? Siji, Islam, Loro, Mukalaf, Teluk, Mampu, atau Itoko, Sekawan, Sehat, Kansal, Mukim, atau Ikom, Ikom. Ini ku, syarat wajibit yang berpuasa. Nah, kemudian, yang perlu kita ketahui lagi, ingin menikah, apa, rukunipun poso. Loh, ini ku, kita ini poso, dengerti ini, Pak. Dengan poso, kalau arti syarat rukunnya, poso ini, waduh bisa. Ya, seorang-orangnya, wistaukaji, senajan kelalen. Seorang-orangnya, wistaukaji, senajan, kelalen. Mula, Dalu, ini, gue, memenuhi syarat, kita ini, lambai, poso, ulan, ramadhan, supadhan, poso ini, mantep, dituntampi kali, Allah SWT. Yang kedua, yang perlu kita ketahui, adalah, kaitannya dengan rukun puasa. Rukun poso ini, mengeluruh. yang pertama, adalah niat. Yang pertama, niat. Buhniku poso wajib, buhniku poso sunnah, wajib, niat. Sebab, Tawai Kanji Nabi, Innamal A'malu, Bin Niyah. Mula, Nek, coro kita, Madem Syafi'i, niat poso itu, harus setiap hari. Sebab, no, li kulli yaumin, ibadah mustadillah. Karena setiap hari itu, ibadah yang sendiri, ibadah yang independen. Maka, Madem Syafi'i, setiap hari, mewajikan, harus niat, no, poso. Buhniku poso wajib, buhniku poso sunnah. Buhniku poso wajib, buhniku poso sunnah. Mumawon, kadang-kadang, woten perbedaan, antara niat poso wajib, karen niat poso, no, poso sunnah. Menawi poso wajib, eh, no, menawi niat poso niku kan, dimulai sejak, maghrib, sampai, duugi no, no, subuh. Niku kalau puasa wajib. Jadi jenengah, menai badai poso Ramadan, sebelum subuh, atau setelah masuk waktu sholat maghrib, samband memukehin niat. Jadi misalnya samband berbuka, langsung menawai itu, sholat maghrib, langsung menawai itu, sholat maghrib. Jadi perjamaah maghrib, imamnya ngajak jamaahnya, nawaitu sholat maghuddin, hanhajai, faldi shahri, ramadhani hadis, sangat. ngalikannya badai sholat, malamu, kalo bahkan bersegantikan niat orang, niat mahalihnya, baukan ga ada apa-apa. Badai sholat rawai niat mahalihnya, baukan ga ada apa-apa. Besarnya, binara kelalaik, hanhajai, alamu niat, sepihak nefis kelewat subuh, berarti samband harus dianggap niatnya. Contoh misalnya, samband turu jam rolas bengi, Tapi dulu niat Nawa itu seolah Niler-niler Jam lima seperapa Berarti Sangkan orang Nia Berarti posone Orang sama Posone orang dianggap Tapi sengaja posone Orang dianggap Wajib menahan diri Orang kenomangan Orang kenom mobil Sampai tubuhi waktu Tapi sengaja dianggap posone Jadi sengaja Kelalain Kelalain Kelingan-kelingan Itu jam lima seperapa Mulai jam lima seperapa Itu sengaja orang kenomangan Orang kenom Menahan diri Sampai tubuhi waktu Maghrib Katus rumahnya orang Posone tapi Orang diriakan posone Orang kodumnya Anggap kadung orang niat Tak makan Tak salapan Tak udut Orang akan Morduhus Bersubuhi waktu Bersubuh pada sarapan orang Orang-orang yang dipangan Bersubuh pada sarapan orang Orang kodumnya Orang kodumnya Sebab Sebab mau bersubuh sama Makan 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 Kodumnya Kodumnya Kecuali Ada kecuali Kecuali Kanggunya Yang biasa Bersubuh Bersubuh Kelingan Yang ikut Dinanya Bersubuh Misalnya Ada Yang biasa Yang senen Yang neng Yang kemis Yang neng Silahkan Bersubuh Kelingan Yang ikut Dino Senen Kari-kari Bersolat Subuh Setengah Itu Sarapan Jam 10 Kuku Tauto Jam 11 Kelingan Ya Allah Bersih Dino Sebenarnya Maka bagaimana Boleh Dia berpuasa Nawa Itu Soma Niat Imsut Poso Dino Sedai Kengen Kengen Lama Ngopi Sarapan Tauto Rejeki Rejeki Tapi Kanggon Biasa Poso Dino Senen Hanya Saja Dia lupa Kalau hari Itu Adalah Hari Senen Nah Kanggon Biasa Poso Dino Senen Aduh Poso Nawa Wajib Nek Poso Wajib Sebatas Sampai Waktu Subuh Subuh Begitu Sudah Waktu Subuh Waktunya Niat Kuasa Sudah Habis Makanya Jangan Sampai Kita Niat Kuasa Melebihi Waktu Nawa Subuh Jadi Dalam Madak Syafi'i Orang Setiap Hari Harus Niat Berkuasa Beden Menawi Madak Sanasipun Nek Madak Sanasipun Waktan Kata Madak Maliki Misal Niku Kengen Mawak Niat Poso Sahulan Penuh Jadi Awal Ramadan Palaman Niyati Misalnya Niyati Niat Poso Ramadan Sahulan Penuh Niku Kengen Mawak Niat Niat Langsung Selama Bulan Ramadan Setiap Harinya Dia Tidak Berkuasibat Niat Niat Tapi Setiap Hari Harus Niat Oleh Karena Itu Ulama Shafi'iyah Menganjurkan Mensunahkan Agar Supaya Kita Ini Di Awal Ramadan Disamping Niat Nawa Itu Kita Dikegen Niat Niat Insun Poso Sahulan Penuh Pulau Pulau Subun Dan Imam Tarawah Pada Malam Pertama Bulan Ramadan Mengingatkan Jamaahnya Agar Supaya Niat Insun Poso Bulan Ramadan Sahulan Penuh Jangan Sampai Lupa Dini 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 Samping Nawa Itu Sah Maw Tid Kalian Niat Insun Poso Ramadan Sah Bulan Tujuan 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 Menurut Tengah Tengah Ramadan Jangan Kelaleng Orang Niat Noma Poso Misalnya Tanggal 10 Sampai Kelaleng Mengi Orang Niat Poso Niat Insun Poso Sah Bulan Penuh Berarti Sampai Isop Gondelan Kalau Pendapatnya Imam Malik Kalau Di awal Ramadan Jangan Dari Niat Insun Poso Sah Bulan Penuh Sampai Gondelan Kalau Sopo Jajan Untuk Mengantisipasi Di awal Bulan Ramadan Kita Niyati Niat Insun Poso Sah Bulan Penuh Manfaat Yang Kedua Bagaimana Seandainya Orang Itu Meninggal Dunia Di tengah Tengah Bulan Ramadan Maka Dia Sudah Ditulis Diganjar Kali Allah Ganjaran Kuasa Satu Bulan Penuh Meskipun Poso Nih Separuh Karena Di awal Ramadan Dia Sudah Niatan Badi Poso Selama Satu Bulan Penuh Nih Mula Kaitan Nih Niat Poso Nih Diling Nih Niat Poso Nih Ati Poso Nih Niat Nih Nih Teng Ati Mengucapkan Nih Hanya Sekedar Nopo Sunat Talafut Nya Mengucapkannya Sun Sunat Tapi Krentek Nih Ati Nih Wajib Mula Orang Cukup Sama Neng Dung 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 Nawa Itu Saum Agot Nang Ata Ibar Dish Hari Tapi Nung Dung Nang Cakem Toto Orang Belum Nih Ati Orang Cukup Bula 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 Besar Dating Adi Adi Begitu Kita Niat Nawa Itu Saum Hode Nang Ati Krentek Niat Insun Poso Hing Dino Mengkohes Paham Ya Karena Niat Itu Adalah Di Dalam Hati Yang Kedua Di Atal Rukun Berpuasa Adalah Meninggalkan Segala Sesuatu Yang Membatalkan Nawa Kosa Jadi Rukun Mungkale Sisi Niat Loro Meninggalkan Sesuatu Yang Membatalkan Nawa Puasa Jadi Dalam Berpuasa Niki Wonton Sesuatu Yang Membatalkan Puasa Ada Sesuatu Yang Membatalkan Pahalanya Puasa Kalau Yang Membatalkan Pahalanya Puasa Namanya Almuh Bitor Kalau Yang Membatalkan Puasa Namanya Almuh Dilan Kalau Yang Membatalkan Pahalanya Puasa Kata Diantaranya Sisi Melendengi Sampan Poso Kau Melendengi Orang Itu Ganjaranya Poso Mula Hati-hati Ini Ibu-ibu Bapak Bapak Ini Isi Poso Oco Melendengi Wong Ini Pak Melendengi Kok Bungi Maksud Ini Sampan Melendengi Awan Awan Paling Orang Itu Ganjaranya Langsung Hilang Olie Mung Nelah Karomor Rong Ngerongel Ngele Mula Hati-hati Harus dijaga Betul-betul Ketika kita Berkuasa Jangan Jangan Sampai Kita Ngerasa Nitiang Sanes Termasuk Adu-adu Namimah Goroh Termasuk Malik Anadru Limayah Rumuh Melihat Sesuatu Yang Diharangkan Limayuh Rumuh Atau Limayah Rumuh Melihat Sesuatu Yang Diharangkan Itu Bisa Mengguburkan Pahalanya Puasa Hari-hari Woyah Koso-koso Nesu-esu Senengnya Jeng-jeng Pak Sore-sore Senengannya Jeng-jeng 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 Jalan-jalan Leng Gini Nyawang Perawan-perawan Ayu-ayu Kari-kari Perawan Yang Pakaian Yang Belet Tidak Gara-gara Gara-gara Nyawang Gara-gara Gara-gara Nek Petruan Pertama Gara-gara Gimana 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 Mbak Motor Tuk Gimana Nopo-nopo Seneng Nopo-nopo Niponek Tuk Terus Nentuti Tuk Terus 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 Nentuti Mula Nabi Saket Puasa Kita Biar Betul-betul Puasa Mata Kita Harus Dijaga Mulut Kita Harus Dijaga Telinga Kita Harus Dijaga Supan Tosok Posoni Kita Saket Nomboh Sempenting Semaksimal Mungkin Kita Ini Berusaha Agar Supaya Kuasa Kita Ini Lebih Baik Pak Seurusan Ditopo Kalau Gesti 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 Dijaga Lepas Orang Wah Niku Dibale Ake Maring Allah Men Gitu Pasra Niku Hak Priogat Imi Gusti Allah Gusti Allah Pak Ganjar Ya Karab Karab Allah Gusti Allah Pak Nomboh Orang Karab Karab Allah Kewajiban Kita Hanya Semaksimal Mungkin Berusaha Agar Supaya Posok Kita Ini Saket Nomboh Saket Sair Saket Nomboh Sair Banyak Orang Yang Berkuasa Tidak Mendapatkan Pahala Tapi Hanya Mendapatkan Nomboh Ngeleng Karun Nomboh Nomboh Sebab Nomboh Sebab Gini Kewah Kosone Orang Tenang Tenang Makanya Momboh Kuasa Ini Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Agar Kuasa Kita Betul Betul Baik Terjaga Amin Allah Nah Kemudian Yang kedua Adalah Hal-hal Yang Membatalkan Kuasa Sesuatu Yang Membatalkan Kuasa Itu Diantaranya Siji Murtad Posone Langsung Nomboh Katal Itu Juga Mengbatalkan Nomboh Kuasa Meskipun Hanya Sedentar Ibu Ibu Isi Poso Mahir Kurang Lima Menit Teman Teman Cep Mertu Gede Hed Berkui Langsung Mampet Mane Posone Batal Meskipun Walau Lah Kotan Sebab Wong Hed Ini Kan Kadang Kadang Lamsan Putus Putus Ibu Ibu Isi Poso Tes Mertu Gede Hete Bandiku Mampet Batal Mare Nambih Mertu Mene Hal Ibu Tetap Posone Nomboh Fatah Pasone Nomboh Fatah Hed Nifans Nomor 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 Tiga Hedan Junut Junut Bata Pasone Walau Lah Totan Walau Lah Totan Senajan Sedilu Hedan Meskipun Sedilu Sang Guyunan Misalnya Tetap Pasone Batal Poh Hedan Ini Permanen Hedan 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 Temuntun Hedan 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 Pasone Batal Hedan 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 Terus Diantara Malaik Yang Membatalkan Kuasa Al-Hilma Wasukur Ayat Serawan Celeng Ayat Serawan Celeng Tapi Dengan Catatan Satu Hari Penuh Jadi Misalnya Serawan Celeng Ngerti Serawan Celeng Ngerti Serawan Celeng Serawan Celeng Nih Mangan Vitamin C Mangan Vitamin C Serawannya Hilang Tinggal Celeng Semora Hilang Penyakit Igmat Serawan Celeng Epilepsi Begitu Mleku Waktu Subuh Dan Kumat Serawan Celeng Langsung Keleng Begitu Mahrid Dung Waras Pasalnya Rasa Pasalnya Orang Saat Durung Subuh Pia Baik Kuman Terima Begitu Sub Mahrid Den Nambin Paras Berarti Pasalnya Ngotan Sah Sebab Nopo Satu hari Benul Dia Tidak Sadarkan Diri Kecuali Ada Waktu Meskipun Sedikit Sebelum Mahrid Dia Sadar Maka Puasanya Sah Contoh Serawan Celeng Garsaur Maha Subuh Kurang Rom Menit Subuh Kurang Rom Menit Serawan Celeng Hikuman Langsung Dik Leng Tidak Sadarkan Diri Sehari Menuh Begitu Sab Subuh Kurang Menit Cegel Ngelil Waktu Subuh Mangrit Berarti Posongnya Sah Pena Pena Bikin Bikin Sarawak Nol Daman Dan Yang Terakhir Eh Di antara Kuah Yang Membatalkan Kuasa Lagi Adalah Jiman Gimana Jiman Hubungan Suami Istri Di Siang Hari Dengan Catatan Amidan Aliman Bidakhre Dengan Catatan Dengan Sengaja Ngumpuli Bujuri Dengan Sengaja Berarti Nih 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 Poso Awan Awan Ngumpuli Bujuri Kok Orang Sengaja Posonya Orang Batal Tapi Yoko Yono Ngumpuli Bujuri Kok Rasa Kocok Giro 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 Yang Terakhir Yang Di antara Sesuatu Yang Membatalkan Puasa Adalah Masuknya Sesuatu Benda Kedalam Lobang Tubuh Nang Tubuh Kita Nih Kan Bolongan Bolongan Lima Cangkem Bolongan Hirung Bolongan Kuping Bolongan Beripat Juga Sebenarnya Berlubang Tapi Oleh Ulama Beripat Tidak Dianggap Sebagai Lobang Yang Bisa Membatalkan Puasa Meskipun Kadang-kadang Onomo Ngagobat Beripat Kroso Nang Tenggoro Nang Tenggoro Apabila Kemasukan Benda Kedalam Lobang Tubuh Kita Maka Mbatalkan Puasa Kecuali Angin Ini Angin Bata Nopo Nopo Jadi Misalnya Cangka Misalkan Kaki Popo Disut Sut Sut Bata Sampana Bukan Serapan Serapan Semasa Bata Membatalkan Puasa Meskipun Blebuh Sampai Wata Wata Masa Ini Permasalahannya Misalnya Nukomah 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 Ria Biasa Yang terjadi Di tengah-tengah Kita Niki Ngelek Nukom Ria Bagaimana Hukumnya Ngelek Nukom Ria Hukumnya Ngelek Ria Diput Tafsil Kaling Ulama Jadi Tenggoro Angkito Niki Ada Tiga Makhori Juru Kuru Hukum Makhori Hukum Hukum Makhori Hukum Hukum Makhori Hukum 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 Nek Ria Niki Isit Tekan Hukum 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 Sampai Dilek Hukum Hukum Sebab Hukum Niku Dianggap Bagian Dalam Sehingga Tidak Sampai Membatalkan Puasa Tapi Ada yang mengatakan Tidak Katal Bagi yang mengatakan Batal Karena Hukum Hukum Dianggap Bagian Luar Bagi yang mengatakan Tidak Batal Karena Hukum Itu Dianggap Bagian Dalam Namun Sebaiknya Dikeluarkan Kalau Itu Bentuk Bagaimana Bentuk Itu Bagaimana Bentar Ria Kalau Itu Itu Bentar Itu Basta 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 jangkong siapa dilek buatan nopo-nopo, tapi ada syaratnya, siji murni itu, murni nopo itu betulnya sudah kecampuran, misalnya kecampuran duduk kolak, misalnya siapa nijipi kolak, berarti dunia siapa nanti campur kalian nopo, kolak, kalau dilek ya batal pasalnya mulai nijipin itu nggak kena, tapi orang kena nopo, dilek, mulai ibu itu misalnya isi masak, iki asin nopo rasin, hati cicipi mau nanglambin nanggone nopo, kilang bawah, ojo sampai nopo, dilek, batikku di leteknya nopo-nopo, tapi ini sampai dilek, posalnya nopo, kata kemudian yang kedua, idunnya suci, sehingga idunnya iku najis, kok sama ngelek itu, posalnya nopo, kata misalnya cangkame sampan najis, contoh nopo sampan beruntah, utah-utahan itu najis nopo betul, najis, oke, berarti cangkame sampan nopo, najis nopo, ya najis mau kenal nopo, udah, udah, maka sampan wajib ngumpah cangkame, lalu cangkame durung dikumpah durung suci ini, idu campur perutahan sampan dilek, berarti idunnya dihukumi nopo, najis, berarti orang kata nopo, dilek, sampan cucain isik, cangkame, garis suci, seterserah sampan bangilig itu rapopo, idunnya bisa dihukumi nopo, suci sarat sing nopo terlu, idunnya dihukumi sampe melewati nikon abang-abangnya lampe, nek wis mertu sepa abang-abangnya lampe, kok sampan dilekmane, ayo batal kosone, misalnya nopo ngejes, le, wis tekan joko, disuruput nopo nopo, disuruput nopo, terus dilek, ya kosone nopo, batal, sebab idunnya wis mertu sepa sang, sang kem, ya mulog ya hati-hati nih lo. Yang terakhir mungkin yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat kita adalah kaitan ikon kali nopo kelebonan banyuwa. Disi adus kelebonan nopo banyuwa, ini bagaimana hukumnya? Apakah puasanya batal, nopo banyuwa batal, nah tergantung adusnya, dan tergantung disengaja atau tidak disengaja. Jadi adus ini ku macemnya muten kali, ano adus yang masru'an, ano adus yang hoyurum masru'an. Adus yang masru'an ini ku maknanya adus yang dihanjurkan oleh agama, yaitu adus wajib karo adus sunnah. Adus wajib ini ku yoko yoko, adus gajah, ini ku adus nopo, wajib. Adus sunnah, yoko yoko katan adus sunnah, jenengkan badai jamaah, badai di masjid sunnah nopo, adus. Jenengkan bagi makan Jumatan sunnah, adus. Sampan badai nekani kumpulan-kumpulan benora penguk di sunnah nopo, adus. Ini ku jenengnya adus-adus nopo, sunnah. Nah kalo ada orang melakukan mandi sunnah kemudian tanpa sengaja kemasukan air, maka tidak membatalkan kuasa. Kosornya batak. Kecuali meskipun tidak disengaja tapi dia adusnya karo ngilem, kosornya batak. Misalnya jenengkan awan-awan ya, pak makan Jumatan adus nang kali, adus nang kolam renang, adus nang laut, adus sunnah nyuta adus nang kolam renang kolam-kolam air. Karo ngilem, bareng ngilem korbonan banyu, katal kosornya. Senajan beten di sengaja. Sebab nopo adusnya karo ngilem. Tapi nih adusnya ini ku butuh adus wajit, butuh adus sunnah. Contohnya nopo, saban adus bukan adem-adem lho dong ya. Daripada nopo ini gerak, aku tak adus ya. Orang adus sunnah, adus biasa awan. Meskipun tidak disengaja kok keleponan banyu, kosornya nopo. Mula, nih jenengkan adus, diusahakan adus-adus yang sunnah, supah dosa, nek kolponan banyu boten sengaja boten batal akan nopo, kosor. Nek adusnya boten adus sunnah, adusnya seng hati-hati. Ojo sampai kolponan nopo banyu. Nah itu beberapa hukum yang terkait dengan syarat perhukum nipun nopo, kosor. Mula, kaitan dibun kali sunnah-sunnah poso, makroh-makroh pun poso. Nanti kata, nanti diterangin, nanti udah rambung-rambung nih gua. Rambung-rambung, rambung, rambung. Nenek makroh-makroh poso diantaranya siji, nopo nge, ngici pipanganan tanpa hajat, tanpa nopo hajat. Nah sama iseng-iseng aja, caranya orang-orang aja. Nah ini jeneknya orang-orang hajat. Maka hukumin apa? Mekroh. Ya kena tapi, Mekroh. Kecuali sampai ada hajat. Contoh, sampai masaknya keluarga, sampai masih masak. Ini kasihinan si dobu joku ngamuk-ngamuk. Nah maka hajizipi ya, berarti ada nopo hajat. Ada nopo hajat. Terus siwakan. Siwakan setelah duhur, sikatan setelah duhur, niku nge hukumnya nopo makroh. Nge hukumnya nopo makroh. Kata lagi. Karena sunnah-sunnahnya nge kata. Sunnah-sunnah puasanya nge kata. Termasuk siji mempercepat buka puasa. Takjil, niku hukumnya nopo sunnah. Takjil niku maknanya duduk buka duduk. Tapi mempercepat nopo. Duga puas. Begitu masak waktu mahirnya, secepatnya berbuka. Tapi bener-bener yakin. Nek isi mamang dihojo. Nek isi mamang nopo. Mereka mau duduk ya. Mereka mau duduk ya. Mereka mau duduk ya. Tuh kan kesukaan. Hei jubule, eh jubule dirumah harib, ya banyak. Kemudian, sunnah puasa lagi adalah saor. Saur niku hukumin nopo sunnah. Meskipun juraah. Juraahkan minalmah. Meskipun mau sakteguhan banyak. Niku sunnah. Saur niku. Muloh. Ya, kewisahakan di posoliku no saor-sauri. Pin bahlukak posolini pin nopo. berkah ora ketang sakum benar nah kapan orang mulai sahur niku ya mulai jam rolas kelewat nah sampai jam solas makan indomie durung darah di sahur niku aku bak sahur naku, tapi jam solas ya durung darah di sahur niku sahur niku mulai muntah simul lel, berarti minum ya setengah siji berikin itu diadah di nomor sahur nah saya ini sahur niku diakhirkan sahur niku usaha ini naku diakhirkan, sabudungnya subuh kiro-kiro sekat ayat kiro-kiro naku, sekat ayat ruku usaha, jadi kiro-kiro niku saman moco koran sekat ayat lebih waktu naku, subuh nah, sehingga dikira-kirakan oleh orang NO sekat ayat niku kiro-kiro sepuluh menit, niku niseng moco nini cepat niseng moco nini saman kan, co setengah rani ya ya, saya kata ayat ini kira-kira lima asmenin lah ya ayatnya ayat ayat kiro-kiro binas, ya cepat mah kiro-kiro binas, maliki nas, ilai nas, misari luas-luas nas, bola bali, bola bali nah yur rana sepuluh menit lah nah tapi ini ayatnya ayat-ayat sepuluh dua ayat-ayat al-baqoro karir-kirim moco nini gerendut bisa ya sahaja mungkin yang berampung niku nah mulu ini sahur, rata tindar niku kemudian sungamale bukani wong poso nah ini sampaikan bukani nama wong poso bukani wong poso niku entuk gaenjaran pokoknya wong seng posok ini bukani wong posok jadi ini sampai bukani wong posok sama ini untuk ganjaran di samping ganjaran ini sampai di posok juga dapat ganjarannya wong seng dibukani ini jadi sama ganjarannya double ini pentingnya kita bukani wong posok kalau ini penarang itu biasanya di orang butan bukani wong posok nah itu masjid madina, masjid mekkah ini bukani wong suki-suki ini biasanya di masjid ngelar plastik misalnya roti, keju, susu korma ini sampai sampai bayari tiang bayari tiang, kalau saya lakukan tiang sana, kalau kamu bukani jadi aku pegawain ini ngadang dalam lawa masjid medina, masjid mekkah kalau kamu mau kakak jikah bukani majikan puluh juga menjeruh jikah jadi sekelebarm kamu kamu beri kalau ngertaan ini di sini pada tagi-bat, ngerti kamu gak betul jadi di sini bukani tapi kalau disini bukani bersama ini masjid bukani mau ngaro-gola kalau nabok ibu baru nabok ibu baru nabok ini kalau nabok nabok sesuatu jika wong Bukannya masih enak-enak, orang bisa tetap kekabit. Bukannya kok bakso, tau-tau, tau-tau. Kenapa ini? Ya orangnya nang malu enak, dia suka ntar kau. Nah, bukannya orang ini saya ingin. Termasuk malih sunnah adus sebelum sholat tawe. Saat dulu sholat tawe sampai sunnah adus. Sumpah dosa nombok, trawe bina orang nantuk, trawe bina orang lemes. Biasanya berposo, mangane warung, mumpirnya ke, gini dan pas sholat trawe, nantuk. Bina orang nantuk, bina orang lemes, di sunnah adus. Katanya sunnah adus, termasuk mokokoran, termasuk menjaga sholat tawe. Sampai diusahakan selama bulan puasa ini, kita menjaga sholat nombok, tarwe. Sampai diusahakan sholat tawe di Japoni. Sampai di sholat tawe. Sampai di sholat tawe. Terserah, mampu-mampunya, syukur-syukur, ya bisa rambu lorokan. Rambu lorokan. Mereka bisa rambu lorokan, ya bisa hidupi. Sampai di sholat nombok, tarwe. Ini pula kira-kira hanya sekelumit sedikit nombok, modal sedikit persiapan kami kita menghadapi nombok. Puasa pulang, Ramadhan. Ya mungkin-mungkin, disinau seketin niki ikan palingi manfaat. Amin. Allahumma. Amin. Kuranglah pun, maka pun, dan ikan saat kata-kata ikan, ikan terakhir. Kulau kintan sekap semandang, walaikum minggu. Bapak kita salam tutupkan di wawasan du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma jahi na'ala istima'ala istima'ala marhuma, wa tafaruqa na'ala ma'ala 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 ta'ala na. Fii majlisina hada. Dhamman ila rukata, wa la'ayman ila satata. Wa laadaylan illa Qadaita, wa lahaidata minh hawaiji dunya. Ila Qadaita wa insada lirahmadika yaa alhamarrahimin. Rabbana antina fi'dunniya humusana. Wa fi ala khuresa yaasana wa waqin adabanna. As-salamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahabihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin Walafu minggum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh